PT. Dharma Samudera Fishing Industries TBK berencana memperluas jangkauan pemasaran produknya dengan membidik pasar ekspor baru. DSFI berencana masuk ke pasar China. Direktur utama PT. Dharma Samudera Fishing Industries TBK, Ewi Jaya menuturkan, emiten yang bergerak di bidang pengolahan hasil tangkapan laut ini berencana merangsek ke pasar China. Sebagai negara dengan penduduk terbesar, pasar China dinilai memiliki potensi yang besar. Ewi Jaya mengatakan DSFI telah berpartisipasi dalam pameran ekspor yang diselenggarakan pada akhir tahun lalu, sehingga hal ini diharapkan mampu membuka peluang pasar di negeri panda tersebut. Selain China, wilayah Timur Tengah juga menjadi pasar yang dibidik DSFI. Tahun lalu DSFI sudah memperoleh sertifikasi dan standar registrasi dari Arab Saudi untuk calon pengekspor. Korea Selatan juga menjadi pasar potensial yang dibidik DSFI. Ada pun DSFI memasang target optimistis di tahun ini. DSFI menargetkan penjualan tumbuh 19 persen di tahun ini, yakni di angka 661 miliar rupiah. Sebagai perbandingan tahun lalu, perseroan membukukan penjualan senilai 552 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton!